Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV Da'wah bil hikmah Senang sekali pada malam hari ini Saya Fitriani Bisa kembali menyapa anda Dalam program Nusya TV Berbagi Di sepanjang satu tahun lebih Nusya TV Berkarya Desa Banyu Ajuh, Kecepatan Kamal Kabupaten Bangkalan Merupakan salah satu desa yang seringkali Memberikan santunan dalam program Nusya TV Berbagi Dan pada malam hari ini Kembali disalurkan kembali pada Sejumlah 60 anak yatim piatu Yang berasal dari Desa Banyu Ajuh dan juga sekitarnya Bangunan tersebut disalurkan Dalam bentuk uang atau materi Dimana yang menyalurkan adalah PAC Answar Kamal Acara ini sangat meriah sekali Karena bersamaan dengan Pembacaan Zikir dan Solawat Sehingga terlihat Antusiasme dan partisipasi Masyarakat yang sangat luas Dan juga banyak Yang berasal dari Desa Banyu Ajuh dan sekitarnya Beserta partisipasi Fars Mania Yang datang dari berbagai wilayah Seperti apa Liputan program Nusya TV Berbagi pada malam hari ini Make life in the future For in a way Sharing to the orphans Berikut tayangan program Nusya TV Berbagi untuk Anda Rumah terbaik Adalah rumah yang memberikan Kasih sayang Dan penghidupan Bagi anak yatim piatu Dan kurang mampu Selamat datang Dalam program Nusya TV Berbagi Santunan kali ini Bersamaan dengan Bulan yang mulia Bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebanyak 60 orang Yang berasal Dari berbagai desa Di Kecamatan Kamal Pada malam hari ini Mendapatkan santunan kembali Dalam program Nusya TV Berbagi Mereka berasal dari Yayasan Darunaja Dan pada malam hari ini Yang memberikan bantuan Program Nusya TV Berbagi Berkolaborasi Dengan PAC Angsur Kamal Apa yang diberikan hari ini Sebagai bentuk Berbagi kebahagiaan Melalui riziki Yang diharap Menjadi Pemenuhan Kebutuhan hidup Yang sifatnya sementara Juga Sebagai cerminan Orang-orang Di luar sana Untuk peduli Dan berbagi Kepada anak Yang bernasib sama Seperti mereka Kalau mereka Harus berusaha sendiri Tanpa kasih sayang Orang tua Kalau mereka Harus bekerja Sedang seharusnya Merupakan masa Menimba ilmu Namun Dengan sabarnya Mereka selalu Tersenyum Dengan kuatnya Mereka bertahan Selalu ada kesan Yang bisa dipelajari Bagi setiap orang Yang mampu Merenungkan Dari mereka Kita belajar Apa arti Kemandirian Apa arti Kekuatan Dan Kesabaran Tanpa kasih sayang Kedua orang tua Tidak Tidak ada yang pernah Salah Dari takdir Hidup berkecukupan Belum tentu Bahagia Tanpa rasa syukur Hidup dari Ulas asih Juga belum tentu Menyedihkan Mereka adalah Orang-orang terpilih Di tengah malam Dan terangnya Rumbulan Pada malam hari ini Di desa Banyu Walau tak pernah Meminta hidup Tanpa kasih sayang Orang tua Namun tercipta Kuat dengan Sendirinya Semangat Semangat selalu Hari ini Perjuangan kalian Akan dibalas Dengan senyum Kebahagiaan Di masa Mendatang Make high quality In our life In a way Sharing to the orphans For a better Future Nushatifi Da'wah Bilhikmah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasid Alayasid Habibillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin safi'i Ya Alhamdulillah kalau santunan yatim itu bukan hanya satu tahun tapi setiap bulan Dari Rijalul Ansor kecamatan Kamal Cuma sekarang berbarengan dengan Maulidur Rasul strip santunan yatim yang diadakan di Musallah Al-Amin Kampung Penyantren Perlu diketahui bahwa Musallah Al-Amin itu sejarahnya wakaf atau jeriah dari Mbak Ali kepada Syekh Amir Mursid Lalu kepada Aba kami yaitu Kiai Ali Safi'i dan diteruskan kepada saya yaitu Amin Safi'i Dan sampai sekarang langgar atau musallah ini tetap dijadikan untuk pendidikan pengajaran Islam atau ngaji Al-Quran dan kitab Ya sampai sekarang Alhamdulillah setiap tahunnya mengadakan Maulidur Rasul yang untuk tahun sekarang ini Diisi dengan selawatan Al-Afsi oleh Habib Al-Isdrus Aydid yang dari Bangkalan juga Rafahri dari Temangan Barat Bangkalan Oke baik luar biasa karena memang jarang ya Baya program santunan dilaksanakan setiap tahun setiap bulannya Maka siapa saja si Baya yang berkontribusi dan bergerak di dalamnya Alhamdulillah Yang pertama yang pertama santunan Rijalul Ansor itu melalui yatim donaturnya kami sendiri dan halayak ramai atau masyarakat dari sekitar Kamal dan Bangkalan Dan kami selaku bendahara Ansor kejamatan Kamal mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur-donatur Utamanya Lasisnu yang ikut berkecimbung dalam hadirnya atau suksesnya acara di malam ini Lantas apakah penerimanya selalu dari Yayasan Darun aja? Untuk Darun aja itu baru berdiri di Kamal sebelumnya hanya door-to-door Di kampung-kampung atau desa-desa yang disitu ada yatim piatu Lantas kemudian apakah di tahun depan ada rencana yang serupa? Untuk rencana kami Artinya mungkin malam ini baru 60 yatim Insya Allah untuk bulan-bulan kedapannya bisa 100 yatim Dan kami doakan semoga juga bisa menyentuh anak-anak yatim piatu di luar kecamatan Kamal ya Abah ya? Ya Insya Allah dan kepada dermawan Jangan kesal Jangan kesal Artena Kak Adintok Cek sampai Busen Kak Angkui menyantuni anak yatim Oke luar biasa semoga ajakannya dapat diterima oleh masyarakat Dan yang terakhir Abah Berikan harapan terbesar dari pihak Tuhan rumah setelah program Nusya TV berbagi ini terlaksana Harapan untuk anak yatim Ya mudah-mudahan kami sebagai donatur juga selalu ikut memikirkan masa depan anak yatim Moga-moga barakah rizkinya Dan yang pertama diampuni dosa-dosanya Dan ini untuk yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada donatur tetap kami yaitu Bapak Khotib Marsuki Selaku Wakil Kepala DPRD Kabupaten Bangkalan Oke baik-baik khabar cukup ya Terima kasih So Nusya TV di malam hari ini saya telah bersama adek kecil di samping kiri saya namanya siapa adek? Eh namanya siapa? Dupna Rumahnya di mana? Di sini Rumahnya di sana Kamu aja deh namanya siapa? Talita Dari mana? Gak tau rumahnya ya? Tau Gimana? Oke di situ ya anggap aja di situ Nah Gimana perasaannya? Mendapatkan apa ini ya uang ya? Gimana perasaannya? Seneng Seneng aja apa seneng banget? Seneng Seneng aja berarti ya? Berarti kurang banyak ya uangnya kalau seneng aja ya? Dan Pengen gak dapat uang lagi? Enggak Loh Gimana? Ya udah uangnya kasih mbajak ya? Enggak Enggak juga Uangnya mau dibeli apa? Mau ditabung apa mau beli boneka? Mau ditabung Mau ditabung Cita-citanya apa sih? Dokter Dokter apa? Dokter apa nih? Dokter Dokter hewan kah? Dokter gigi, dokter umum, asal jangan dokter cinta oke Dokter apa? Dokter gigi Oke pengen jadi dokter gigi Mungkin di kecamatan kamal kurang dokter giginya ya? Iya Oke Oke Dan itulah pemirsa tayangan program Nusya TV berbagi pada malam hari ini Seperti biasa sebelum berakhir Mari kita ayarlah bersama terlebih dahulu Ketika saya mengatakan Nusya TV semuanya serentak menjawab dakwah bil hikmah Nusya TV selalu di hati Nusya TV Dakwah bil hikmah Nusya TV selalu di hati Nusya TV Dakwah bil hikmah Jangan menunggu menjadi baik untuk berbuat baik Namun berbuatlah baik Meskipun itu sesedikit apapun Karena itu yang akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik Saya Fitriani dari Banyu Ajuh kecamatan Kamal Pamit undur diri Jangan lupa untuk terus ikuti serta saksikan semua program Nusya TV dimanapun dan kapapun Super us in a way share like comment and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax